Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita ronda malam lagi ngecek anak-an burung puter yang lagi jatuh teman-teman Tadi itu pas saya di belakang di kandang itu itu rame terbangnya itu moped moped dan saya cek Gak taunya itu cindilnya udah jatuh di bawahnya tarangan Kalau yang di video sebelumnya itu udah jatuh di bawahnya kandang tau-tau udah mati Kali ini terulang kembali jatuh lagi tuh Cuman masih di dalamnya kandang Coba kita cek dulu biar jelas Coba kita samperin dulu teman-teman Biar lebih dekat biar jelas Nah itu Terulang kembali Untung aja tadi itu Langsung saya cek Aduh Agak sempit tempatnya Masa dijatuhin ini dari tarangannya ini sama induan Sama induannya ini Ini pencahayaannya kurang mendukung Coba saya jauh dulu Apa mungkin banyak kutunya ini Masa kucing atau tikus Enggak kayaknya kalau kucing sama tikus ini Apa mungkin di tarangannya itu banyak kutunya ya Bisa jatuh ini cindilnya ini Itu teman-teman Tadi itu di kandang ini sempat rame Terbangnya itu mubat mabit Dan langsung saya cek Enggak taunya itu cindilnya itu udah Di bawah ini Dan langsung ya Langsung saya bikinin ini Videonya ini Coba di Coba saya ambil dulu Cindilnya saya cek Atau mungkin di itu Dirubung semut Di apa namanya Diganggu semut Sudah dingin Sudah dingin ini guys Tuh sampai anunya luka ini Anunya Dadanya ini Di bagian dadanya itu Atau mungkin ini jatuhnya keras Sampai di bagian dadanya itu luka itu Badannya sampai dingin Coba taruh lagi ini di tarangannya Biar di itu Di angkermin lagi Sama itu Induannya Duh burungnya terbang Terbang Biar mendapat kehangatan Mungkin sekitar Satu jaman ini Jatuhnya tadi Saya ngecek itu Sudah di bawah teman-teman Terus langsung saya Ini Saya bikinin videonya langsung Yalah Tutup dulu Terulang kembali Kalau yang kemarin itu jatuh Sudah di bawahnya kandang Tahu-tahu itu Sudah mati Untung aja tadi langsung Saya cek Itu langsung diangkermin Mudah-mudahan gak jatuh lagi Itu sampai dingin tadi itu Badannya dan di bagian dadanya luka Mungkin keras benturan Jatuhnya itu jatuhnya Oke lah Cukup Mudah-mudahan gak terulang kembali Tuh Tuh Gak sulit ini nyebrangnya ke kolam Dan ini pencahayaannya kurang terlalu kontras ini Senternya lampu ini Sampai gak segitu jelas Sangkar Eh kandang dan puternya Kenapa itu seperti mau turun guys Bener Turun dikirain siang ini mungkin Karena cahayanya ini Cahaya LED Lampu LED Teruturun lagi Itu langsung makan Tuh Anaknya juga mau turun Kok malah turun semua ini Jindilnya malah dibiarin Coba kita cek dulu aja Itu kenapa itu jindilnya Gak kok gerak-gerak terus Itu tempatnya sempit guys Itu gerak-gerak terus mulai tadi guys Sepertinya ini ada itu Ada kutu tarangan itu Yang kecil-kecil itu Yang biasanya suka Menghinggapi tarangan itu Itu gerak-gerak terus Coba saya ambil dulu guys Kasian ini Duh Payah ini Payah Kalau induannya kayaknya enggak Ini yang jatuhin Soalnya baru kali ini teman-teman Dulu-dulu nih Enggak pernah jatuh dari tarangan Itu sampai lemas Sampai enggak apa ya Enggak segitu aktif itu geraknya Itu gerak takutnya Itu lemas Badannya ini sampai dingin Habisnya kalau dipegang nih Kayak setengahnya itu Kayak mau marah gitu Kembalikan disini aja Ditarangan Ditaruh di bawah aja Coba cek ininya dulu ini Tarangannya ini Apa adat Itu kutu Pantesan ya Allah Banyak itunya guys Banyak apa namanya itu Belatungnya itu Nah itu kelihatan itu kan Gerak-gerak itu Coba saya ambil kayu dulu Biar jelas Kita korek-korek dulu Pake kayu Di bagian tarangannya itu Pantesan Yang kemarin hari itu Jatuh Mungkin ini Digerokoti sama belatung Terganggu dengan belatung Banyak belatungnya itu Ditarangannya itu Saya kira itu Kucing sama tikus Pelakunya Nah itu teman-teman Kelihatan kan belatungnya itu Nah itu gerak-gerak itu Duh Pantesan guys Memang Kok banyak belatungnya Belatung dari mana ya ini Paya ini Memang ini Apa namanya Waktunya diganti Ini tarangannya Coba saya ambilin bensin dulu ini Ditarangannya Ditarangannya biar Biar apa namanya ini Belatungnya mati Kalau tidak dikasih bensin ini Tidak mau mati ini Saya ambilin bensin dulu ini Di bagian ini Nah ini sudah saya ambilin bensin Eh kok bensin Pertalit Sama kertas minyak ini Nantinya kertas minyaknya ini Dibuat alas Selepas dikasih ini Bensin Pertalit ini Oke Langsung ke Itu Kandangnya Ini harus dihajar Belatungnya Dikasih bensin Dan besok Kita ganti aja Tarangannya Memang sudah Tidak layak Sudah berapa Generasi itu Tarangannya Oke langsung Disiram aja ini Ini hanya Untuk sementara Besok saya ganti Ini tarangannya Sudah Tidak layak Teman-teman Sudah Banyak generasi Bensin Biar mati Semua ini Belatungnya Pantesan Pantesan Jindirnya pada Jatuh Mungkin digerogoti Mungkin Atau Mungkin terganggu Dengan Belatung Itu Cuman Asalnya Dari mana Belatungnya Itu Sekalian aja Ini Bensin Dikasih rata Seluruh tarangannya Ini Biar mati Semua Sama Nener Nenernya Ini Nah itu Sudah Tidak ada Gerak Dari Belatungnya Mungkin Sudah mati Kena siram Bensin Barusan Itu Dan Ini Hanya Untuk Sementara Besok Saya ganti Tarangannya Dan Kita tunggu Dua Jaman Biar Bau Menyengatnya Dari Bensin Itu Hilang Habis itu Kita Isi Dengan Kertas Minyak Di Atasnya Oke Teman-teman Lanjut Kita pasang Kertas Minyaknya Buat Alas Di Atasnya Tarangan Ini Hanya Untuk Sementara Satu Malam Ini Mesok Saya Ganti Tarangannya Ini Sudah Dua Jam Lebih Tadi Itu Nunggu Saya Biar Bau Menyengat Ini Hilang Oke Lassip Udah Aman Kita Kembalikan Lagi Ini Cindil Kasian Sampai Dingin Itu Badannya Dan Di Bagian Dadanya Itu Tadi Luka Itu Sampai Lemas Teman-teman Kita Taruh Lagi Di Tarangannya Ini Mudah 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 Sudah Disamperin Sama Indu An Mudah Mudah Mau Di Angkermin Dan Bisa Mendapat Kehangatan Dari Itu Indu An oke lah kita cek besok lagi mari kita cek cindilnya puter yang tadi malam itu sempat jatuh gimana ini keadaannya dan loh ini kok induannya pada turun semua waduh ada kabar buruk lagi nih teman-teman enggak mau ngangkermin cindilnya Coba kita samperin aja kita cek tuh bener teman-teman sudah enggak berdaya itu pantesan induannya itu turun semua enggak enggak mau ngangkermin maksudnya itu enggak mau memberikan kehangatan buat cindilnya Coba kita jawil aja kita jawin kalau sepertinya udah matiin itu sudah enggak berdaya sudah enggak gerak maksudnya mati udah mati untuk peranaan hari ini enggak berhasil semua mati yang satu kemarin tuh sempat jatuh mati dan satu ini juga enggak tertolong lagi memang tarangannya ini juga waktunya untuk diganti sudah berapa generasi ini tarangannya Oke diambil aja dulu sudah waktunya diganti teman-teman sudah enggak layak pakai nggak berhasil pantesan anakannya kemarin itu pada jatuh tarangannya memang seperti itu sudah enggak layak itu rajin sebetulnya ya karena itu permasalahannya itu ditarangan saya kira itu kemarin-kemarin hari itu sampai nuduh kucing sama tikus ya sehujurnya ya tarangannya itu sampai seperti itu memang nggak layak pakai sudah sudah banyak generasi sampai dari kandang samping yang digantung-gantung itu yang disangkar nanti atau besok mau saya ganti ini sebelum bertelur lagi ini hinduannya enggak tertolong guys untuk peranaan hari ini mati di kandang ini enggak pernah mati jendilnya itu hanya baru kali ini keduanya itu mati satu persatu oke lah dibawa ke belakang dulu digubur jangan dibuang kasihan aduh ini ngeloncat kolam ini mudah-mudahan berhasil lagi oke lah teman-teman sampai disini dulu video dari kami dan ini saya mau ngubur ini jendilnya yang mati di belakang oke dan saya akhiri sampai disini dulu dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati